Jokowi menetapkan standar terlalu tinggi, ditulis oleh Alifur Rahman Pond Papua malam ini resmi ditutup, para atlet sudah banyak yang lebih dulu pulang ke rumahnya masing-masing Dari sekian banyak medali yang diraih para atlet itu, rupanya ada banyak cerita yang bisa kita pelajari dari mereka Ada yang hidup serba terbatas, ada yang disambut dan foto-foto Tetapi setelah itu diantar pakai PKBak terbuka, sementara kepala daerahnya pulang dengan mobil mewahnya secara terpisah Tapi ada yang lebih parah dari itu, ada juga atlet yang tidak disambut meski sudah dapat medali emas Dan bahkan dibiarkan pulang sendiri menggunakan bus dan kendaraan umum Sebenarnya cerita atlet Pond yang meraih medali itu sejak dulu memang tidak ada penyambutan, tidak ada bonus pelepihan Yang mau pulang ya pulang saja sendiri Pemerintah daerah tidak ikut tanggung jawab mengantar dan memberikan penghargaan setinggi-tinggi ya Selama puluhan tahun nasib atlet kita memang cukup mengkhawatirkan Tapi di era Jokowi, perhatian terhadap atlet terlihat sangat luar biasa Prinsipnya, Presiden mau semua bonus itu dibayarkan sebelum keringat mereka kering Para atlet mendapat banyak bonus hingga miliaran rupiah dari pemerintah Sebuah penghargaan yang selama ini belum pernah terjadi Jadi gak ada ceritanya atlet pulang dengan bonus yang terpenting potong atau bahkan tidak sampai Karena cara penyeluarannya pun langsung lewat tabungan dan Presiden mengecek langsung jumlah nominal yang ada di tabungan Para atlet sebelum menyerahkannya Sangat detail Nah sekarang di Pond Papua, sinyal masyarakat membandingkan kepala daerah dengan Presiden Jokowi Dalam imajinasi banyak orang, semua kepala daerah harus seperti Jokowi Yang mengambil dan memberikan bonus secara terbuka Sebelum keringat mereka kering Tapi apa dia ya, jangankan penyambutan Para atlet bahkan ada yang dibiarkan pulang sendiri Jika ada yang beranggapan bahwa ini level yang berbeda Peraih medali PON bukan peraih medali Olimpiade atau Asian Games Memang benar Tapi bukankah Presiden dan Gubernur juga beda level? Masyarakat pasti paham kalau bonusnya tidak sama Tidak sebesar peraih medali Olimpiade tertentu Tetapi yang masyarakat inginkan adalah perhatian yang sama Cara menghargai dan mengapresiasi para atlet seperti halnya Presiden Jokowi Namun rupanya sampai hari ini Dari sekian banyak kepala daerah Belum ada satupun yang bisa menunjukkan perhatiannya Segilas, para kepala daerah kita itu nampak lebih sibuk dari Presiden Sehingga tidak punya waktu untuk sekedar menyapa dan menyambut warganya yang berprestasi Sampai di sini, apa yang dilakukan oleh para kepala daerah itu Sebenarnya gak salah Karena dari dulu, biasanya memang seperti itu Tidak ada penyebutan dan apresiasi yang sesuai Pokoknya pulang dan ditransfer sejumlah uang kalau dapat medali Yang berbeda adalah Jokowi Karena dia merapkan standar yang lebih tinggi dari sebelumnya Suka sekali memberikan apresiasi Nampak sangat paham bahwa pengharga dalam bentuk uang saja tidaklah sempurna Karena ucapan selamat dan jabat tangan itu tak ternilai harganya Cara Jokowi menghargai atlet berprestasi nampaknya sangat sulit untuk diteru oleh para kepala daerah hari ini Termasuk oleh nama-nama yang katanya siap maju di Pilpres 2024 nanti Entah apa yang mereka pikirkan Kalau untuk menyamai hal yang sederhana saja mereka gak mampu Apalagi untuk hal lain yang lebih rumit Kalau mereka punya malu mestinya setelah ini menyadari dan segera memberikan apresiasi Tapi kalau hanya memikirkan capres-capresan Padahal belum tentu bisa maju Kita sebagai masyarakat akan menilai bahwa ternyata mereka hanya mementingkan diri sendiri Dan gak peduli dengan nasib warganya Dan yang lebih mengecewakan lagi Nama-nama yang katanya punya elektabilitas tinggi itu semuanya sama saja Tidak mampu menghargai orang lain Maka wajar kalau kemudian mereka kerap bertindak dan membangun citra Sambil menyepak orang lain Karena fokusnya hanya ambisi berkuasa Tapi tidak membelanjar untuk menjadi pemimpin yang lebih baik dari Jokowi Jika nama-nama dalam lembaga survei itu benar-benar akan jadi presiden nantinya Saya pikir sudah jelas Pada akhirnya mereka tidak akan pernah se-level dengan Jokowi Begitulah kura-kura Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Siward TV pamit sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marahnya Risma terkait penyeluruhan Bensos Kenapa harus diributkan? Ditulis oleh Shardi Bagi yang sering mendengar soal Bensos Risma yang juga mantan wali kota Surabaya Pasti banyak mendengar kalau dia sering marah-marah Dulu taman dirosak, langsung dimarahi habis-habisan Dan seringnya dia marah ini terbawa saat dia ditunjuk sebagai Bensos Beberapa kali media memberitakan kalau dia marah Yang paling heboh adalah Sadia di Gorontalo Dan kedua pihak sudah saling minta maaf dan memaafkan Yang terbaru adalah saat Risma berada di Lombok Timur Terjadi perdebatan mahasiswa dari Universitas Gunung Rinjani dan Risma Yang kini berbuntut panjang Digetui sebelumnya seorang mahasiswa dari Universitas Gunung Rinjani Tiba-tiba langsung merangsak masuk dengan nada tinggi Rohman langsung menyampaikan aspirasinya Salah satunya agar Kepala Dinas Sosial Lombok Timur Setempat dicobot Dia juga curiga kenapa kunjungan Risma kali ini Dilakukan di salah satu tempat yang diduga Melih Kepala Desa setempat yang juga menjadi supplier Bensos Ini tempat supplier disini Kami pertanyakan kenapa ibu datang di tempat ini Ini tempat salah satu oknum supplier Ada apa disini? Katanya kepada Risma dengan nada tinggi Aksi mahasiswa dan aktivis ini tempat memujuk ricuhan Sebentar, kamu jangan fitnah aku ya Dengarin, kamu berhak ngomong Saya juga berhak ngomong Sekarang mana datamu Kalau kamu mau memperjuangkan? Kata Risma sambil menunjuk kedua aktivis dan mahasiswa tersebut Data apa? Kami ingin berdialog Kami mempertanyakan tempat supplier disini Ini yang kami pertanyakan Kata aktivis Risma mengatakan permintaan tersebut Seharusnya tidak dialamatkan kepada dirinya Risma juga menanggapi aspirasi mahasiswa tersebut Dengan meminta data Kalau saya nggak niat baik Ngapain saya kesini? Saya nggak tahu supplier atau tidak Saya menteri Nggak ngurusin ini Yang ketiga Kalau Anda perjuangkan silahkan datanya saya terima Kata Risma Setelah menemui aktivis Risma kemudian mengecek Satu persatu proses penyeluan Bensos Dan program keluarga harapan atau PKH Dari kementerian sosial Dia kembali emosi Karena menemukan sejumlah penerima Belum sepenuhnya mendapatkan bantuan Yang diseluruhkan ke Bensos Bahkan ada yang saldonya 0 Direkening sejumlah orang penerima bantuan Bagi sebagian orang Marahnya Risma ini dianggap bermasalah Bahkan beberapa pihak Termasuk salah satunya Fadlizon Yang menyarankan agar Risma Jalani terapi anger management Ada yang sarankan Risma Menjalani terapi kesabaran Kemarahan Risma dianggap melebih batas Tapi kenapa harus dipermasalahkan? Saya paham Risma ditunjuk sebagai menteri Menggantikan Julia Ribatobara Yang tersandung kasus korupsi Bansos Kofisma Plus Publik pasti geram ketika mendengarkan Ada menteri yang korupsi dana Yang seharusnya menjadi hak rakyat yang membutuhkan Kalian pasti kesal dan marah Kalau dana buat orang susah pun diembatkan? Ditunjukkan Risma Adalah sebuah beban sekaligus tanggung jawab yang sangat berat Tanggung jawabnya adalah Memastikan proses penyelolaan Bansos Tepas sasaran Tidak dimanipulasi Apalagi di korupsi Kalian pasti setuju Kalau masalah Bansos ini rumit dan berpelit Data kadang-kadang buradul Saya pernah dengar ada pembicaraan orang-orang berulang kali Yang tidak berhak dapat bantuan malah dapat Yang layak dapat malah tidak menerima bantuan Jadi tugas buat Risma bukan perkara gampang Marahnya Risma bisa dianggap sebagai teguran keras Karena kadang ada orang yang harus ditegaskan Baru akan bergerak dan kerja serius Demi penyelolaan Bansos yang efektif dan tepat sasaran Why not? Jadi maksudnya apakah Risma lebih baik santun saja Melihat ketidakberesan di lapangan? Atau maunya diam saja pura-pura tidak tahu? Tampaknya sebagian orang masih belum belajar Dari apa yang terjadi di DKI Dulu gubernurnya suka marah-marah kan? Tegas dan tidak takut Kalaupun harus ribut-ribut Banyak yang tidak suka dengan alasan Tidak santun dan ceplas-ceplos Padahal itu adalah akibat Banyaknya ketidakberesan yang terjadi Gantinya adalah gubernur santun Yang tenang dan teduh tidak suka ribut Tapi dibalik itu semua banyak kelebihan bayar Dan pemborosan anggaran yang luar biasa Dan pemborosan anggaran yang luar biasa Dan pemborosan anggaran yang luar biasa